oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pak yanto di channel yanto tanjung channel yang khusus didedikasikan untuk belajar tofol bagi adik-adik pemula belajar dari awal lagi kebetulan lengkap saya bahas dari buku longman ada 12 skill listening kemudian 25 skill structure dan 6 skill reading setelah membaca atau menonton skill-skill itu adik-adik bisa membahas soal yang insyaallah cukup detail cukup banyak saya bahas disini pada pertemuan atau video hari ini saya juga bahas skill reading sorry structure ini bang soal oke nah ini dia nah perhatikan kita mulai bahas soal soal model pertama ya untuk structure jadi yang ini menjawab mana yang benar dari 4 pilihan jawaban biasanya model soal kayak gini hanya mencari subject dan verb saja atau ada juga subject, verb kemudian connector kalau dia kalimat majemuk oke kita mulai pembahasan soalnya tapi dengan catatan adik-adik sudah menonton video skill 1-25 terlebih dahulu agar mudah memahaminya karena ini hanya latihan ya oke kita mulai dari soal 1 the sound blah 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 from vibrating object will be high or low depending on the numbers oke apapun itu perhatikan kita hanya cari subject dan verb saja dulu sudah ada atau belum ternyata sudah the sound ini kata benda yang bisa sebagai subject adalah kata benda atau kata ganti ayo they see it kemudian kita lihat verb nya ada gak from bukan verb from ini namanya preposisi ini frasya kata benda will nah ini dia will adalah verb sesudahnya gak ada lagi jadi kalimat ini sebetulnya sudah lengkap ada subject ada verb nah dalam rumus kemarin pada skill 1 2 3 4 lihat saja di video pembahasan skill-skill tersebut bila sebuah kalimat sudah ada subject sudah ada verb kemudian masih ada titik-titik maka kemungkinan jawabannya disini adalah berupa adjective atau kata sifat dengan catatan tidak ada preposisi sebelumnya nah yang bisa sebagai adjective kemarin apa ada dua kalau tidak verb ing satu lagi ya pak verb 3 nah jadi soal seperti ini model menjawabnya adalah ada subject ada verb masih ada titik-titik berarti jawabannya adjective adjektif cara aja adjective disini ketemu yang ini nah ini jelas salah kenapa sudah ada verb disini kita gak perlu verb ini juga salah subject dan verb ini juga salah karena verb sehingga jawaban yang ini oke number two during the late 1880s urban streetcars were electrified through bla 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 large motors kita coba pretelin during namanya preposisi sehingga ini gak bisa sebagai subject urban streetcars nah ini sebagai subject karena ini kata benda verbnya ada were berarti kalimannya sudah lengkap masih ada titik-titik dan di depan titik-titik adalah through through ini kalau kamu lihat skill 2 itu namanya preposisi preposition selain through ada in on and off before after ada near ada with ada without macam-macam silahkan lihat jumlahnya kalau tidak selain 37 skill 2 nah kemarin rumusnya adalah jika sebuah kalimat sudah ada subject sudah ada verb masih ada titik-titik dan di depan titik-titik adalah preposisi maka jawabannya adalah noun kata benda atau noun phrase atau kelompok kata benda mana kata benda disini ini bukan kata benda subject verb sementara subject verb sudah ada ini use bisa verb bisa adjective kita tidak perlu itu nah ini dia di use of karena dikutip ada preposisi sebelumnya ini tidak bisa subject verb oke gitu ya number 3 bla 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 almost 274 square miles but 96% of the park is underwater titik-titik di depannya berarti hilang subject itu perkiraan kita verbnya ini apa namanya nih tanda koma yang dikutip berarti namanya connector sesudah connector biasanya ada subject ini 96% of the park subject verbnya juga ada part is kalau gitu gimana connector subject verb yang hilang berarti subject dan verb tinggal cari subject dan verb cuma yang ini ini salah karena kita tidak perlu connector connector sudah ada kalimannya cuma 2 jadi connectornya butuh cuma 1 ini tidak ada verbnya dan compasing ini verb ini bukan verb ini hanya subject saja sementara kita butuhkan subject dan verb jadi cari dulu apa yang hilang baru pilih jawabannya jangan main asal masukin aja mana yang enak kedengarannya menggunakan feeling dan seterusnya oke number 4 legislation terletak pada awal kalimat berarti ini subject karena berupa kata benda kita cari verbnya ada give verbnya kata kerja bentuk kedua terus apalagi to intervene ini to infinitive namanya bukan verb economy if if ini namanya connector it namanya subject verb terus verb konektor subject verb sudah lengkap nah tadi ingat rumusnya kalau subject sudah ada verb sudah ada masih ada titit-titit dan di depan titit-titit tidak ada preposisi berarti jawabannya adalah adjective kata sifat sama dengan yang ini ini dia kata sifat kalau tidak verb ini verb 3 ini kan sudah ada subject sudah ada verb masih ada titit-tit dan di depan titit-tit tidak ada preposisi kalau ada preposisi kayak gini maka jawabannya noun tapi ini tidak ada berarti yang bisa sebagai adjective verb ini verb 3 kenapa bukan ini it was sudah ada subject kenapa bukan ini ada was ini verb juga oke next number 5 ini agak kompleks daripada soal-soal sebelumnya because 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 itu konektor family of birth berarti ini subject kata benda kan kemudian setup ada verb kemudian ada when namanya konektor lagi kemudian ada subject kemudian ada verb lalu bla 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 the ini agak rumit ada konektor subject verb ada 2 subject verb konektornya 2 ingat kayak gini kalau subject ada 2 verbnya ada 2 konektornya 1 sementara verb 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 lihat pilihan jawaban dulu karena nanti kamu tergoda mencocok-cocokkannya jadi lihat dulu hitung yang sudah ada apa saya ulangi karena disini sudah ada 2 subject 2 verb sementara konektornya baru 2 jadi artinya kelebihan konektor sebab kalau 2 konektor mestinya subject ada 3 verbnya ada 3 paham ya nah jadi subject verb yang mana ini dia the home is name subject verb ini kita gak perlu lagi memasukkan so karena kalau so dimasukkan so ini adalah konektor jadi konektornya jadi 3 sementara kalimatnya juga 3 kalau kalimatnya 3 mestinya konektornya cuma 2 ini tidak ada subject dan verbnya ini prase kata benda oke silahkan ditonton lagi kalau belum paham jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar saya berusaha untuk menjawabnya dengan catatan saya punya waktu tapi insyaallah benar-benar ada waktu untuk menjawab demikian ada sekalian terima kasih atas perhatiannya jangan lupa di share dengan teman-temannya siapa tahu bermanfaat jangan lupa like kalau ada suka kalau tidak silahkan dislike terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye